Kembali lagi di Net24, Gita Bumi Voice gelar konser pra-kompetisi Grand Prix Nation Yotebori 2019 di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Acara ini dilakukan sebelum para peserta bertanding di kancah dunia pada Agustus mendatang. Puluhan anak bangsa ini mulai bersiap untuk bertarung mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui kompetisi Grand Prix of Nation Gothenburg 2019 di Sweden mulai 9 hingga 11 Agustus mendatang. Untuk menunjukkan kesiapan para paduan suara Gita Bumi Voices, konser pra-kompetisi Grand Prix of Nation Gothenburg 2019 pun digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional. Pada prinsipnya kita mengikuti kategori yang ini, konsepnya itu adalah kategori yang kita ikuti. Kategorinya itu pop and jazz, jadi lagu-lagunya pasti bernuasa jazz. Yang kita pembawakan. Di sananya itu, lombanya itu kita ada dua step gitu ya, jadi ada open competition dan sama Grand Prix. Pastinya kita juga berharap untuk bisa menjuarai kategori yang kita ikuti di Grand Prix-nya. Dalam kompetisi yang akan datang, ada lima lagu yang menjadi andalan tim. Bertemakan pop dan jazz, medley hits Bruno Mars, dan lagu penyegi pop asal Inggris Adele pun tak ketinggalan. Penyisihan di kompetisi pertama itu kita membawakan tiga lagu karena durasi perform hanya 15 menit. Setelah kita successfully bisa berhasil masuk ke Grand Prix, kita akan membawakan lima lagu untuk 25 menit. Kayak gitu. Lagu-lagunya, kenapa lagu-lagu ini dipilih? Pertama, pasti harus yang, apa namanya, ear catch ya. Banyak orang tahu lagunya gitu dari segala usia gitu. Representasi dari anak-anak muda sampai yang mungkin sudah juri-jurinya ada yang banyak senior juga. Jadi kita bawa ke era itu, jadi semua usia kena. Para peserta yang akan berkompetisi nanti, mereka adalah para siswa SD hingga SMA dari usia 11 hingga 16 tahun. Meski usia masih belia, ternyata ada tantangan tersendiri dalam melatih para peserta kompetisi ini. Selain menampilkan dari para peserta kompetisi, ada pula penampilan lainnya yang gak kalah kece. Good luck untuk para peserta yang akan bertanding nanti. Syarifah Rahma Aditya Mustaqim melaporkan untuk NET.